Kita ke informasi lain, saudara polisi menangkap seorang pria di Balikpapan, Kalimantan Timur karena melakukan kekerasan terhadap istrinya. Aksi KDRT ini terekam CCTV. Inilah aksi pria berinisial DR berusia 42 tahun, melakukan KDRT terhadap istrinya yang terekam CCTV di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kami tidak bisa menampilkan visual secara utuh karena penuh unsur kekerasan. Pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, termasuk melempar barang dagangan istrinya di warung bahan pokok di rumahnya. Tidak hanya melakukan kekerasan, pelaku juga mengancam korban dengan senjata tajam. Korban yang mengalami luk kelebam melapor ke Maposek Balikpapan, Utara. Setelah menerima laporan korban, polisi langsung menangkap tersangka di rumahnya. Polisi juga menyita barang bukti, berupa rekaman CCTV dan senjata tajam yang digunakan oleh tersangka. Di daerah Perumnas, ini pulang minum, habis mabuk. Dari mabuk itulah akhirnya dia lepas kontrol. Jadi istri dipukul, kebetulan karena istrinya itu berkualan, jadi barang-barang disitu dilempar-lempar semua. Dan kemarin itu kita melakukan ketik. Tapi karena dia kemarin ada menggunakan sajum, kita gunakan pasal yang paling berat. Jadi kemarin dia tidak menjerat pakai lontong darurat. Mengusahai senjata tajam. Korban mengalami lebam atau ada luka? Ada, cuma kalau lukanya kemarin tidak berat. Makanya kita kemarin menjerat dia pakai yang ini, karena ada pengancamannya pakai ini. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal penganiayaan dan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman pendana 10 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.